Apa yang menjadi keinginan kita, komitmen kita kemarin bahwa setelah menyerahkan tutupan kami menunggu waktu 1 jam kemarin. Kali ini kita hadirin di sini, memenuhi apa yang menjadi komitmen kami sebagai rupaya untuk tetap ada dalam mendukung kegiatan tutupan kami. Jadi, selain daripada tutupan yang kami sampaikan, kemudian disampaikan balas oleh Pak Kepala kemarin itu, ketika kami kembali menunggu kegiatan pernyataan Kepala BNN, bahwa saya akan ada tunjutan pada dua. Yang pertama, kami minta untuk BNN segera memberikan kejelasan hukum terhadap kasus rakobah yang mengalami saudara alham cipita dan penghormat. Itu perlu ada kejelasan hukumnya dan perlu mendapatkan lebih publis supaya dapat informasi lebih juga pada semua masyarakat, supaya masyarakat juga tidak merasa resah dengan kondisi penetapan. Ada apa yang upaya penetapan Tersangga, kemudian di bawah itu ada Pak Kepala Keadilan, begitu juga lainnya, ada statement-statement dari Kepala BNN Provinsi terkait dengan penetapan OTK, DPO, bahkan ada juga tersangka yang kalau tidak salah dalam media itu seperti itu. Nah, kalaupun ada seperti itu, kami minta ada administrasinya, suatu menyuat dalam hal melintangkan penelaskan kesangka maupun DPO itu, harus melintangkan suatu menyuat supaya keluarga juga punya bukti. Itu yang kami minta. Kemudian yang kedua, kami juga meminta untuk segera melakukan penelaktifan terhadap petugas bapak yang ada pada operasi yang terjadi pada dua bulan kemarin, sehingga yang kami minta tidak ada konflik ketentinya. Baiklah, ada lari-lari menarik dan kita minta untuk proses ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Oleh itu, setelah bapak menjawab apa yang menjadi keinginan tamikan, memang ada waktu. Secara prosesur pemerintahan kita juga bisa memahami itu, ada waktu dan ada koordinasi-koordinasi lanjut yang harus dilakukan baik di internal BNN Ketutuan sendiri maupun jenjang BNN di atas, misalnya provinsi maupun BNN L.I. Sehingga di pernyataan sigat itu kami kasih waktu satu minggu. Dua tuntutan itu, mudah-mudahan bisa ditindakkan gitu. Dan di tuntutan itu juga kami kasih waktu satu minggu, dan apabila tidak ada, maka kami tetap akan mengawali dalam bentuk-bentuk sepertinya yang kita sungguh lakukan hari pertama dan hari ini. Pilih saja mungkin dari saya kepala, mungkin Abang Yudhya, kalau misalnya bisa menambahkan, saya persilahkan. Bapak Yudhya mungkin menambahkan segitu saya tinggal saya, aku menemukan tadi, mungkin penjelasan itu juga, dan diberi kelas yang pernah berkata, dan beragak menurutnya yang si Amerika terkait dengan pencoba-kotaan dari legion polisi maupun kepanganan dari provinsi, mungkin salah satu hal yang penting untuk dikasih bawah, bahawa penetapan dari PO yang tersangka terhadap adik kami itu, Tidak ada sampai di sini juga surat yang ditahukan terkibat keluarga, serangku, atas status yang menimpa adik kami atau saudara kami sendiri, itu juga banyak diraih hukumnya. Jadi bagi kami keluarga, penetapan dari doa dan peserta itu sudah tentu pasca penetapan keputusan pra-peradilan yang dimilangkan oleh BNNK Tual mengirimkan surat pemanggilan sebagai pemerintah dan peserta. Oleh karena itu, kami juga mengapresiasi penerjaan dari BNNK Tual terkait dengan pemerintah supaya merantasan penyelamatan kotika. Namun kiranya ke depan lebih transparan terkait dengan agresiasi dan sebagainya. Karena Bapak sendiri tahu pesis bahwa ketika BNNK Tual mengirimkan surat pemanggilan sebagai saksi secara hadap adik saya, orang yang ramai itu kan, saya dan adik saya itu merasa otomatiskan dia tidak bisa menghadiri itu karena dalam keadaan sedang berani perawatan. Pada saat pemanggilan sebagai saksi, sebagai pemanggilan dirayangkan untuk beberapa kalinya itu kan, saya setiap waktu itu saya langsung menyuruh ayah saya, Bapak Dina kan, untuk menuruti Bapak seratu orang yang memanggil adik saya sebagai saksi. Tidak ada belasan anggota, ada saya dengar mungkin sentiran-sentiran terkait dengan tidak dilaturkan dengan bukti surat keterangan saksi dan sebagainya. Saya pikir itu hanya akan menjalin, tapi seharusnya itu di surat keterangan saksi dan sebagainya. Sehingga kalau ada kekurangan kita akan melengkapi. Nah itu juga kesalahan-kesalahan yang harus juga diakui, diakui oleh BNNK Tual bahwa untuk tergabung-gabung sehingga meletakkan diri saya sebagai depan untuk semua yang merungkai hati dari kami kan, menjadi sendiri serasa keadilan. Karena kami kan menjalani perawatan dan selesai dari itu kita kembali kekuat. Bapak-bapak yang tadi hadir sih, Bapak-bapak dari SPR yang turun juga tadi, jadi jangan lagi ada dari-dari seperti itu. Kita juga bukti keberanian, tegasan dari pihak BNK Tual maupun dari PNK Tual untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin itu saja dari saya dan disempat, Saya harapkan kegiatannya, apabila kita berikan, kita memperbaiki, ini harapan kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa? Apa-apa? Ada lagi? Beta singkat saja pak. Ini yang saya sempat tanya, Pak Salwa, maaf. Ini kan sudah sepenuhnya dilepakan ke BNP pak. Ini yang menjadi titik fokus beta untuk bertanya, Untuk bertanya, ini kan wilayah insiden terjadi di wilayah hukuman administrasi keinginan Dan operasi di tanggal hukum pelatang kan sepenuhnya murni kasih penindakan Bagaimana bisa hal ini ditanggung ke BNN Terlihatkan operasi pada malam itu semuanya dari BNN kekuatuan Kita kan juga dari BNN, disipin ini bukan hukum pelatang juga Jadi BNN banyak hal ini kan, sepotuknya BNN bertanya ke Bapak Baik, BNN langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, semuanya, 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 semuanya Kita maaf kondisi kursi apa, sebaliknya menurut saya Pada fisiknya, intinya Kita tetap menawarkan apa yang terlambat dong Teman-teman sudah sampaikan melalui inspirasi Kita tidak akan kawan, kita akan tindak lanjut ini Kemudian terkait dengan persoalan, penonaktifannya kita berpikir ini kan bersebaru demokrasi ini sebuah proses tidak bisa terbatas dalam akhir ini langsung ada ratusan seperti ini seperti ini apalagi sebatas kita kepala BNK berjanjak pada koordinasi dari provinsi dengan berikian kalau misalnya abang punya penyampaian hati bahwa berkasih kesempatan kita satu minggu bisa kita berkoordinasi berkait dengan persoalan pertemanian menghidupkan penghidupan 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 sehingga untuk secara cepat sesuai dengan Bapak Wakil ini dan sesuai dengan keinginan yang disampaikan pada orang semakin itu orang-orang itu kita jujur sampaikan bahwa persoalan berokrasi butuh waktu itu proses kita bisa dilakukan juga lalu kembali ke persoalanan seperti adil Bapak dan Ibu itu bahwa saat ini karena terpenggunggu ini tahunan ada di belakang artinya semua berkas-berkas persiapan apa-apa kali ini sudah bisa berkaitan di tangan untuk berkaitan oleh Katerio, nanti kita memkoordinasi melakukan berkaitan untuk kenapa harus persoalan ini disampaikan ke arah sana jadi nanti jadi jawaban itu kita bisa sampaikan lagi karena kemarin seperti itu itu yang disampaikan untuk saya sebagai Kepala PNMK untuk orang semakin itu maka secara apa namanya dalam bagaan kita tetap berikut ini perintah dan berkaitan sehingga sehingga semua kebijakan-kebijakan yang saya lakukan ini betul-betul itu adalah artis perintah yang menunjukkan saya terima dari kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih